Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Mrimron guys in this video we are going to read English text and then we translate English text into Bahasa Indonesia Halo teman-teman juga balik dengan saya Mrimron video saya kali ini kita akan membaca teks Bahasa Inggris kemudian kita terjemahkan teks Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia sebelum video kita lanjutkan pastikan teman-teman sudah subscribe terlebih dahulu karena sebut gratis dan saya doakan kepada teman-teman teman-teman semuanya sudah subscribe semoga dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan dan rezekinya banyak amin ya Rpulalamin oke teman-teman langsung saja kita mulai video saya kali ini saya mengambil tema yaitu life in the countryside saya bacakan terlebih dahulu secara keseluruhan kemudian saya terjemahin teman-teman oke kita mulai life in the countryside I like living in the countryside because of some reasons environmentally speaking it is a peaceful place the air is fresh the space is quiet we can enjoy healthy natural condition without worrying much about environmental pollution as for social security the countryside is a safer place than a city while urban security situation is always complicated with all kinds of crimes rural area rural area are much more secure because most of countrymen are friendly and ready to help one another moreover rural life is also easier than in cities people in cities are easy to get stressed because of pollution job pressures competition etc on the contrary those bad things are very rare in the countryside to sum up except income matters the countryside is a better resident than cities oke kita baca kita terjemah ya life in the countryside kehidupan di pedesaan I like living in the countryside saya suka hidup di pedesaan because of some reasons karena beberapa sebab atau alasan di pedesaan environmentally speaking berbicara masalah lingkungan it is a peaceful place pedesaan adalah tempat yang penuh kedamaian the air is fresh udaranya sejuk atau segar the space is quiet suasananya itu sepi we can enjoy healthy natural condition without worrying much about environmental pollution kita bisa menikmati kondisi alam yang sehat kondisi alam yang sehat kondisi alam yang sehat tanpa khawatir berlebihan tentang polusi lingkungan as for social security sedangkan masalah keamanannya keamanan sosialnya the countryside is safer place than a city pedesaan adalah tempat yang lebih nyaman lebih aman nyaman daripada kota while security urban security while urban security situation sedangkan atau sementara suasituasi keamanan perkotaan is always complicated adalah selalu penuh dengan with all kinds of crime penuh dengan segala macam jadis kriminal oke kemudian ini ya rural area are much more secure kawasan perdesaan ini rural juga adanya perdesaan ya kawasan perdesaan adalah lebih banyak amannya banyak much more secure lebih banyak aman security aman because most of countrymen are friendly karena banyakan masyarakat eh pedesaan itu friendly ramah and ready to help one another dan siap untuk membantu orang lain moreover lebih-lebih rural life kehidupan peresaan is also easier itu juga lebih mudah than in the city daripada di kota di kota-kota people in city are easy to get stressed masyarakat di kota-kota mudah mengalami stress because of pollution karena polusi job pressure tekanan pekerjaan competition kompetisi et cetera dan lain-lain on the contrary on the contrary sebaliknya those bad things hal-hal buruk tersebut are very rare adalah sangat jarang terjadi in the countryside di pedesaan to sum up kesimpulannya exact income matters selain atau kecuali masalah pendapatan ya the countryside is a better resident than cities peresaan adalah tempat tinggal sebuah tempat tinggal yang lebih baik daripada di kota-kota itu teman-teman ya jelas ya kita ulangi lagi biar tanpa paham yoo sabar ya belajar baca ini harus sabar life in the countryside kehidupan di pedesaan i like living in the countryside saya suka hidup di pedesaan because of some reason oleh karena beberapa alasan environmentally speaking berbicara masalah lingkungan it is a peaceful place pedesaan adalah tempat yang paling nyaman paling damai the air is fresh udaranya segar sejuk the space is quiet suasana sepi we can enjoy healthy natural condition kita bisa menikmati kondisi alam yang sehat without worrying much tanpa khawatir perlebihan about environmental pollution tentang polusi lingkungan as for social security sedangkan masalah keamanan sosial the countryside is safer place pedesaan adalah sebuah tempat yang lebih aman than a city daripada kota while urban security situation sementara situasi keamanan perkotaan is always complicated itu selalu penuh dengan ya complicated diartikan dengan penuh with all kind of penuh dengan banyak jenis kriminal eh kemudian ini rural area kawasan pedesaan are much more secure kawasan pedesaan adalah lebih banyak amannya because most of countrymen karena banyak dari masyarakat laki-laki di pedesaan are friendly itu ramah and ready to help one another dan siap untuk menolong orang lain moreover lebih-lebih rural life is also easier than in cities lebih-lebih kehidupan pedesaan juga lebih mudah daripada di kota-kota people in cities are easy to get stressed masyarakat di kota-kota itu mudah mengalami stress because of pollution oleh karena volusi job pressure tekanan pekerjaan competition kompetisi et cetera dan lain-lain on the contrary sebaliknya those bad things hal-hal buruk tersebut are very rare adalah jarang terjadi in the countryside di pedesaan to sum up kesimpulannya exact income matters kecuali masalah pendapatan metode di masalah income pendapatan the countryside is better resident than cities peresaan adalah sebuah tempat tinggal yang lebih bagus daripada di kota-kota itu teman-teman ya jadi bersyukur sekali teman-teman yang bisa tinggal di desa karena bisa menikmati hidupnya dengan suasana yang tenang sejuk dan damai udaranya segar dan sebagainya tetapi kalau untuk masalah pekerjaan ya kalau dulu sulit kalau sekarang banyak sekali lewangan pekerjaan di pedesaan yang memperkaryakan orang-orang desa kayak misalkan home industry buat keset buat sepatu seperti itu teman-teman jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangan tapi lebih beruntung menurut saya di desa ya teman-teman demikian video bahasa inggris pelajaran bahasa inggris dengan semoga video bisa manfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih